Hai, aku Syarika, umur 25. Nama aku Gabby, usianya 23 tahun. Halo, nama aku Anissa, umur aku 22 tahun. Nama aku Tiara Sonia, umurnya 22 tahun. Deket banget sih. Deket? Gak terlalu sih. Kenapa? Jarang cerita-cerita aja sebenarnya. Deket. Cuek, tapi gak cuek. Terus, dia jarang marah sih sama aku. Aku sama ibu aku tuh kayak temen gitu jatohnya. Mama aku itu orangnya penyabar banget sama anak-anaknya. Jadi tuh aku tuh 11 bersaudara, aku anak ke-10. Jadi, buat ngebesarin anak yang banyak itu gak gampang. Ada ups and downs-nya juga. Mama aku orangnya apa ya? Ibu rumah tangga yang sangat-sangat amat berjuang buat keluarga. Karena mama aku tuh selalu, apa ya, sempat nyiapin bekal buat aku kerja. Dari aku sekolah. Dari aku sekolah sampai kerja. Ibu aku tuh orangnya keras. Terus, tapi tuh dia kayak emang pengen lidik anaknya untuk mandiri gitu. Satu, mandiri. Terus yang kedua, kayak gak dikit-dikit nangis gitu sebenarnya. Iya, mau bilang makasih aja sih. Kayak udah ngegedein sampe sekarang. Terus, gak pernah capek gitu ya. Kayak sama aku. Kesalahan aku dia selalu maafin. Mau yang kurang ajar, mau yang bandel. Selalu dia maafin gitu. Paling bilang maaf karena aku suka nyusahin. Terus aku sampe sekarang belum lulus. Dan itu aku yakin bikin dia sedih banget sih. Buat mama, makasih banget. Sampai hari ini mama masih percaya kalo anak-anak mama itu bisa sukses. Kalo anak-anak mama itu bisa ngebanggain mama. Walaupun aku tau kayak kita tuh banyak banget kekurangannya, banyak banget lupanya sama mama. Tapi... Tapi mama tuh selalu berusaha kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Ma, makasih ya selama ini udah jadi ibu rumah tante yang baik. Bahkan gak pernah nunjukin kalo lagi sakit atau gimana. Pokoknya tuh kalo mama sakit tuh kayak dunia turun tuh gitu loh. Kayak bener-bener takut banget kalo mama sakit. Karena mama tuh gak pernah sakit. Gak pernah. Gak pernah. Karena gengsi sih. Gengsi tuh emang kayaknya emang gak ada budaya I love, I love you orang-orang gitu di keluarga kita. Kayaknya gak pernah deh. Gak pernah. Gengsi. Jujur gak pernah. Gak pernah sumpah. Aku tuh gimana ya? Gak bisa gitu ya ngomong-ngomong kayak gitu. Kayak sayang gitu. Gak bisa. Aku gak pernah bilang gitu sih sejujurnya. Tapi aku mungkin lebih bilang kayak... Mak, aku pengen banget bahagiai mama. Mak, kapan ya, ma? Aku bisa ajak mama kesini. Atau kapan ya, ma? Aku bisa penuhin kebutuhan mama dengan baik gitu. Terus ngomong apa? Enggak diangkat lagi. Halo, mama. Kamu mau ngomong? Mau ngomong apa? Aduh, lu. Mama, makasih ya, ma. Makasih. Selama ini udah ngerawat kakak dari kecil. Sampai gede. Enggak. Gua bilang makasih aja. Mama sehat-sehat terus ya, ma. Amin. Iya, iya. Pasti. Kamu rido banget. Enggak anak papa sebuah. Iya. Terus I tau. I juga ini gak suka hormatin you. Terus I kayak... Jarang-jarang gitu di rumah. Kayak you bilang di rumahnya kayak kos. Terus sorry kalau I kayak gitu terus sama you. Repotin you terus. Gak papa. Namanya juga anak. Ya, kan I kan kurang ajar gitu sama you. Tapi you selalu... Doain yang baik-baik. You selalu suruh I makan. Walaupun I gak pernah makan. I love you. Makasih buat semuanya. I love you, mo. Iya. Makasih. Udah jadi anak baik buat ibu. I love you so much, mbak. Oke? You are the best. My best number one. Mwah! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton